Intro Salam Kali ini kita akan belajar tentang Jenis-jenis bangun ruang Jenis-jenis bangun ruang yang akan kita belajar adalah Prisma, Limas, Tabung, Kerucut, dan Bola Pertama, Prisma Prisma merupakan bentuk bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup berupa bangun datar yang sama dan sebangun Ciri-ciri Prisma yaitu Mempunyai alas dan tutup berbentuk segi N dengan ukuran yang sama Mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang sebanyak N Mempunyai sisi sebanyak N ditambah 2 Jika N atau alasnya berbentuk segi 3 Maka sisinya adalah 3 ditambah 2 Sama dengan 5 Jika N atau alasnya berbentuk segi 4 Maka jumlah sisinya adalah 4 ditambah 2 atau 6 Mempunyai rusuk sebanyak 3 dikali N Jika N atau alasnya segi 3 Maka 3 dikali 3 adalah 9 Jika N atau alasnya berbentuk segi 4 Maka 3 dikali 4 atau 12 Mempunyai titik sudut sebanyak 2 dikali N Jika N atau alasnya adalah segi 3 Maka 2 dikali 3 sama dengan 6 Jika N adalah segi 4 Maka 2 dikali 4 adalah 8 Mempunyai diagonal ruang sebanyak N dikali N N dikurangi 1 Jika N adalah segi 3 Maka 3 dikali 3 dikurangi 1 Atau 3 dikali 2 Yaitu 6 Beberapa bentuk bangun prisma Di antaranya adalah Prisma segi 3 Prisma segi 4 Prisma segi 5 Prisma segi 6 Prisma segi 8 Dan prisma-prisma yang lain Kubus dan balok merupakan jenis prisma khusus Bagian 2 Limas Limas merupakan bangun ruang yang hanya mempunyai alas Dan sisi tegaknya selalu berbentuk segi 3 Bagian atas limas meruncing dan tidak mempunyai tutup Ciri-ciri limas yaitu Mempunyai alas berbentuk segi N Mempunyai sisi tegak berbentuk segi 3 sebanyak N Mempunyai sisi sebanyak N plus 1 Mempunyai rusuk sebanyak 2 dikali N Mempunyai titik sudut sebanyak N plus 1 Jika N atau alasnya adalah segi 3 Maka titik sudutnya sebanyak 4 Mempunyai diagonal hanya pada sisinya saja Dengan kata lain tidak mempunyai diagonal ruang Beberapa bentuk bangun limas diantaranya adalah 5 segi 3 dengan alas segi 3 sama sisi 5 segi 3 dengan alas segi 3 siku-siku 5 segi 4 dengan alas persegi 5 segi 4 dengan alas segi 4 tak beraturan 5 segi 6 dengan alas segi 6 Bagian 3, Tabung Tabung disiput juga dengan silinder Yaitu bangun ruang berbentuk prisma Dengan alas dan tutup berupa lingkaran Ciri-ciri tabung yaitu Mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran Dengan ukuran yang sama Mempunyai 3 buah sisi Sisi tegak atau selimut berubah bidang lengkung Mempunyai 2 buah rusuk berbentuk lingkaran Tidak mempunyai sudut Beberapa bentuk bangun tabung diantaranya adalah Tabung dengan ukuran memanjang atau tinggi Dan tabung dengan ukuran melebar Bagian 4, Kerucut Kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas Dengan alas lingkaran Ciri-ciri kerucut diantaranya adalah Mempunyai alas berbentuk lingkaran Bagian atas meruncing atau tidak mempunyai tutup Sisi tegak berubah bidang lengkung Hanya mempunyai 2 sisi Hanya mempunyai 1 rusuk dan berbentuk lingkaran Dan mempunyai diagonal ruang yang tak terhingga jumlahnya Bagian 5 Bola Bola merupakan bangun ruang yang hanya mempunyai 1 permukaan lengkung Ciri-ciri bola yaitu Mempunyai 1 permukaan berbentuk bidang lengkung Mempunyai 1 titik pusat Jarak antara titik pusat ke garis luar adalah sama Dan disebut jari-jari Tidak mempunyai titik sudut Tidak mempunyai rusuk Dan mempunyai diagonal ruang yang tak terhingga jumlahnya Sekian pelajaran hari ini Semoga penjelasan singkat bisa bermanfaat Terima kasih Salam Terima kasih